Selamat menikmati Terakhir, khususnya yang terkait dengan kerja-kerja saya di DPR RI Karena ini juga merupakan akhir dari tahun 2019 Maka ini juga merupakan laporan akhir tahun yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Langsa Indonesia saat ini sedang memasuki satu persiapan Dimana kita akan memasuki saat-saat yang menurut saya cukup menantang Dan juga banyak kesulitan terkait dengan pelambatan ekonomi global Terus terang ini menjadi perhatian saya Dan dalam setiap persempatan rapat-rapat di DPR RI Terkait juga dengan Menteri-Menteri yang menjadi mitra kerja dari Komisi 6 Yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian Menteri Koperasi dan UKM Menteri Investasi Kepala BKPM Menteri BUMN Dan juga Kepala Badan yang lain Saya selalu mengingatkan bahwa kita harus mengantisipasi pelambatan ekonomi global ini Agar tidak memberikan dampak kepada Indonesia Secara khusus kepada masyarakat Terutama pelaku usaha yang menengah, kecil dan mikro Tentu kita belajar dari krisis yang lalu pada tahun 1998 Ketika kita kurang mempersiapkan Sehingga kita memperoleh dampak yang cukup dasyat Dan ini tentu kita tidak ingin ulangi Nah karena itu Saya Dalam berbaik kesempatan Kepada Menteri Perdagangan Juga saya ingatkan Agar Krisis ekonomi ini Potensi yang akan terjadi Harus bisa mendapatkan perhatian Melalui peningkatan ekspor Agar Indonesia memperkuat Fundamental ekonominya melalui ekspor Juga kepada Menteri Perindustrian Ini juga harus menjadi perhatian Agar industri kita Semakin kuat Dan juga memperoleh dasar Fundamental Bukan hanya industri-industri besar Tapi juga industri kecil dan menengah Juga saya ingin laporkan bahwa Terkait dengan peningkatan ekspor tersebut DPR Secara khusus komisi 6 Dimana saya menjadi wakil ketuanya Juga bekerjasama dengan pemerintah Terhadap perjanjian-perjanjian dagang Yang akan dana tangani pada tahun depan Ada perjanjian dagang bersama Australia Bersama negara-negara EFTA Juga di ASEAN Dan yang paling menantang tentu di Uni Eropa Mengapa ini paling menantang di Uni Eropa? Karena Kita sedang menghadapi juga Kondisi dimana Komoditas kita Sulit masuk ke pasar Eropa Terutama mungkin yang terkait Dengan banyak Persituen saya di WSUMU 2 Adalah Komoditas sawit Dan karet Nah ini harus juga mendapat perhatian dari pemerintah Dan saya gembira melihat bahwa pemerintah juga sudah memberi perhatian Dan terus saya tekankan dalam setiap rapat kerja Agar kita Bersama-sama Untuk mendorong Komoditas kita ini bisa kembali masuk ke pasar di Eropa Dan karena itu juga Saya Bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Bapak Rahmat Gobel Melakukan kunjungan kerja Ke Belgia dan ke Swiss Untuk membuka jalan Bagi Masuknya kembali komoditas kita ke pasar Eropa Kalau komoditas kita ini bisa kembali masuk ke pasar Eropa Mungkin melalui Swiss Tentu akan bisa Menolong Banyak masyarakat yang terkait Dengan komoditas ini Dan saya gembira Mengetahui bahwa Pemerintah Swiss Sudah Membuka Pintunya untuk 10.000 ton sawit Bisa memasuki Eropa Atau memasuki negara Swiss Nah ini harus diantisipasi Juga oleh Kementerian Perdagangan Dan saya sudah tekankan agar Kesempatan ini bisa dimanfaatkan Dengan baik Sehingga kita tidak lagi didahului oleh negara-negara lain untuk masuk ke pasar Swiss dan Eropa Juga saya ingin laporkan rapat kerja dengan Kementerian BUMN Sebagaimana yang sudah kita sering saksikan BUMN kita memang Dalam kondisi yang masih banyak masalah Nah tentunya Kita mendengar di pemberitaan terkait misalnya dengan Garuda Dengan Krakatau Steel Juga dengan Jua Seraya dan lain sebagainya Ini tentu akan Mencinta perhatian Dan saya juga Memohon dukungan dari seluruh masyarakat Agar DPR RI Dapat Melakukan fungsi pengawasan Sehingga BUMN kita Sebagai salah satu Fondasi ekonomi kita Itu bisa berperan dengan baik Dan menjadi penopang bagi perekonomian kita Di Masa yang akan datang Terkait juga dengan BUMN DPR juga akan Membahas Penyertaan modal negara Kepada beberapa BUMN Misalnya kepada BUMN di sektor konstruksi Yang mungkin memerlukan Sekitar 3,5 triliun Dari penyertaan modal negara Karena terkait dengan Proyek-proyek nasional Seperti jalan tol lintas Sumatera Nah ini harus kita dukung juga Agar konektivitas Pulau Sumatera Itu bertambah baik Dan tentunya juga Bagi masyarakat di Sumatera Utara Hal ini akan Bisa meningkatkan Aktivitas Baik manusia Aktivitas barang Dan jasa Di Pulau Sumatera Mudah-mudahan Dengan penyertaan modal negara Ke sektor konstruksi ini Masyarakat di Sumatera Dan khususnya Sumatera Utara Akan semakin baik ke depannya Saya juga ingin melaporkan Beberapa kunjungan kerja Yang sudah saya lakukan Pertama Saya Melakukan kunjungan kerja Ke proyek Kereta api Cepat Jakarta-Bandung Kami menyaksikan Bahwa Kereta api ini Akan Segera rampung Namun tentu masih Ketinggalan dari target Karena target yang ingin dicapai Harusnya pada periode ini Sudah mencapai 50% Tetapi masih di angka Sekitar 30% Nah disini DPR harus Juga melakukan langkah-langkah Pengawasan dan juga mendorong BWMN terkait dengan Kereta api cepat ini Agar bisa Mengejar ketertinggalan Menyelesaikan proyek strategis ini Dengan tepat waktu Juga saya melakukan Kunjungan kerja Ke Bandara Internasional Silangit Yang berada di Seborong-borong Nah memang Kunjungan kerja ini Saya usulkan Dan saya desak Untuk bisa dilakukan oleh Komisi 6 DPR RI Agar memastikan Silangit Siap untuk menjadi Pintu gerbang Bagi kawasan dan otoba Dari Kungker yang saya lakukan Bersama dengan Anggota Komisi 6 yang lain Kami mendapat laporan Dari Angkasa Pura Yang mengelola Bandara Silangit Dan juga PT Utama Karya Yang melakukan konstruksi Bahwa Bandara Silangit Akan selesai Januari 2020 Ini tentu Kita akan awasi Dan dorong Agar bisa selesai Dengan target Dan juga ada Rencana perpanjangan Landasan Sehingga Bandara Silangit Bisa berperan Lebih maksimal Untuk Menjadi pintu gerbang Di kawasan dan otoba Ini juga saya minta Dukungan Dari seluruh masyarakat Di kawasan dan otoba Yang merupakan Dapil saya Agar Bandara Silangit Ini bisa berperan Dengan baik Bagi masyarakat Dan juga bagi Perekonomian masyarakat Kalau bisa Kita tambah lagi Flightnya Bukan hanya Jakarta Silangit Tapi juga misalnya Ke daerah-daerah lain Seperti Batam Pekan Baru Dan lain sebagainya Sehingga Masyarakat juga Yang memiliki Perekonomian Yang terkait dengan Batam Pekan Baru Dan juga Ke daerah lainnya Itu bisa Dibantu Terutama misalnya Untuk komoditas Sayur-sayuran Buah-buahan Yang tentu bisa Lebih murah Lebih murah Karena langsung Ke tempat-tempat Seperti Batam Atau Pekan Baru Ketimbang Harus melalui Jalan Darat Yang lama Kemudian Saya juga ingin Melaporkan Ini terkait Dengan salah satu Janji kampanye saya Dimana Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sudah kembali Masuk dalam Program Legislasi Nasional Atau Prolegnas Memang Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Ini Sudah Dua periode Dari DPR RI Masih gagal Untuk bisa Ditetapkan Nah Pada periode ini Saya gembira Bahwa Fraksi Partai Nasdem Menjadi pengusung Kembali dari RUU Masyarakat Adat Ini Dan Kita sebenarnya Dalam posisi menunggu Daftar Inventaris Masalah Yang disusun oleh Pemerintah Nah DPR berharap Dan saya sendiri berharap Bahwa pada periode ini Kita bisa mendapat Kemajuan yang berarti Untuk bisa Menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Ini Sehingga ke depan Masyarakat Adat Tidak lagi Menjadi Korban Dan juga dapat Beraktifitas Setara Dengan masyarakat Kelompok-kelompok Masyarakat yang lain Saya pikir Itu yang bisa saya lakukan Atau saya laporkan Sampai saat ini Saya mohon dukungan Dari seluruh masyarakat Dan juga Konstituen saya Di Dapil Agar Kerja-kerja ke depan Bisa lebih baik Dan juga Saya ingin Beritahukan kepada teman-teman Masyarakat Di Dapil Setelah kemarin Saya Sempat Ke Samosir Dan juga Ke Kumbangan Sundutan Dan Tapanli Utara Pada bulan Januari Saya akan Lakukan reses Mudah-mudahan Bisa di Kabupaten Toba Samosir Dan juga Daerah Labuan Batu Jadi Untuk masyarakat Yang menyaksikan ini Di Semua kabupaten Yang saya sebut tadi Saya ucapkan Sampai jumpa Terakhir Kepada yang merayakan Juga saya mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2020 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih